Pemirsa Sidang lanjutkan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini menghadirkan 4 Menteri di Kabinet Kerja. Untuk selengkapnya langsung saja kita akan simak kondisi persidangan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Yang mulia Ketua dan Masih Sakim Konstitusi. Sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada diktum ketiga, angka 1 huruf B menugaskan Menko PMK untuk menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan angka 1 huruf C mengkoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat atau by name by address, sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Deringga dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Ada pun upaya menurunkan kemiskinan menjadi 7,5 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada tahun 2024 dilakukan melalui tiga strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, serempak, saling melengkapi dan berkelanjutan, dan berkesinambungkan baik oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun non-pemerintah, yaitu akademisi, swasta, masyarakat, dan lain-lainnya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Masjid Hakim Konstitusi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi adalah melalui program perlindungan sosial. Program ini merupakan pengejauan tahan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 34 Ayat 1, yang berbunyi, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelirai oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Program perlindungan sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan, telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp. 496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh Kementerian Lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Adapun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Satu, subsidi, antara lain subsidi energi, yaitu BBM listrik dan LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga kur, dan lain-lain. Yang dua, bantuan sosial, antara lain berupa program keluarga harapan atau PKH, program sembako atau BPNT, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang ketiga, jaminan sosial, yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, yaitu penerima bantuan iuran PBI yang jumlahnya sekitar 98 juta jiwa. Program perlindungan sosial, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5 persen, serta penggabusan kemiskinan ekstrim, 0 persen pada tahun 2024. Yang mulia Ketua dan Anggota Masjid Hakim Konstitusi, terkait dengan program Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP, yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari sehingga Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023. Ada pun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana El Nino, dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dikelola dan merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bantuan Pangan Beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan Pemerintah dalam bentuk Bantuan Pangan Beras atau CPP pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Ya baik pemirsa, baru saja tadi kita menyaksikan seperti apa kesaksian yang disampaikan oleh Menko PMK, Bapak Muhajir Effendi, di mana disebutkan tadi berkaitan dengan program perlindungan sosial, baik subsidi maupun juga bantuan sosial yang diberikan pada bulan Januari 2024, dan tadi disebutkan ini adalah program perpanjangan dari 2023 dalam upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi.